Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di pelajaran biologi kelas 10 Masih melanjutkan materi tentang kingdom animalia, hari ini kita akan membahas tentang film kordata Film kordata adalah satu-satunya film di dalam kingdom animalia yang memiliki tali punggung yang disebut dengan notokorda Terbagi menjadi empat film yaitu hemikordata, urokordata, cepalokordata, dan yang terakhir vertebrata Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah film vertebrata yang terbagi menjadi lima kelompok yaitu Pisces, Ampibis, Reptil, Aves, dan Mamalia Kita awali dari Pisces yang terbagi menjadi tiga yaitu Agnata, Chondrythias, dan Osteithias Seperti inilah struktur melintang dari tubuh Pisces Peranan Pisces dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut Selanjutnya adalah Ampibis Hewan yang memiliki kehidupan yang berbeda antara fase larva dan fase dewasa Dimana fase larva hidup di air dan bernafas dengan insang Sedangkan fase dewasanya hidup di darat dan bernafas dengan paru-paru Metamorfosis pada kasa bisa digambarkan sebagai berikut Berikut adalah peranan Ampibis bagi kehidupan manusia Reptilia yang dibagi menjadi empat ordo yaitu Rinkosephalia, Thelonia, Krokodilia, dan Squamata Berikut adalah penjelasan dari masing-masing ordo pada Reptilia Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah beberapa peranan Reptilia bagi kehidupan manusia Selanjutnya ada Aves Yang terbagi ke dalam delapan ordo Berikut adalah penjelasan dari masing-masing ordo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beberapa ordo dari kelompok Aves telah punah diantaranya adalah sebagai berikut Dan ini adalah peranan dari Aves bagi kehidupan manusia Yang terakhir ada Mamalia yang terbagi menjadi beberapa ordo diantaranya adalah sebagai berikut Simak penjelasan dari masing-masing ordo Terima kasih telah menonton! 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 Beberapa peranan Mamalia bagi kehidupan manusia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh